Bawas Luriau memastikan telah memerintahkan seluruh Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengawasi kegiatan reses anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai caleg. Bawaslu menilai kegiatan reses juga rawan dijadikan ajang kapannya bagi anggota Dewan yang kembali mencalonkan diri. Bawas Luriau memastikan telah memerintahkan seluruh Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengawasi kegiatan reses anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai caleg. Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawas Luriau Indra Khalid Nasution. Menurut Indra, jika dalam kegiatan reses tersebut ditemukan alat peraga dan bahan kampanye, maka hal tersebut bisa ditindak sebagai pelanggaran kampanye. Menindak hal tersebut, kecuali kegiatan tersebut diubah menjadi ajak kampanye. Saya contohkan, misalnya, sebuah reses ditaruh di situ sepandungnya sebagai caleg. Itu salah. Sebuah reses bagi-bagi minyak makan, bagi-bagi, apa namanya, sembako dengan ada bahan kampanye dia sebagai caleg. Itu sudah berkampanye, tetapi kalau tanpa itu, itu nggak bisa itu berpelanggaran. Itu kegiatan reses setiap. Selama tidak ada unsur kampanye, maka bukan caleg. Dan apabila jika berubah menjadi sebuah kampanye, barulah itu bisa ditindak oleh Bawas Luria. Tidak hanya reses, pengawasan juga akan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan Dewan lainnya, seperti wirid yasinan dan pertemuan tertutup lainnya. Bili Pranata, Teju Sediro, Ceria TV melaporkan. Terima kasih.